Pernyataan terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak, baik kepada para aparat negara, kepada sahabat-sahabat, masyarakat. Suka memakai garut yang hadir pada kesempatan ini, para kalian yang tidak hadir juga adalah sama-sama menyaksikan. Dan semuanya ini adalah cinta perdamaian, semuanya ini adalah cinta persatuan dan kesahabat, semuanya ini adalah ingin mendapatkan kehidupan yang berhubungan. Maka, alhamdulillah wa syukur alami amatillah, hari ini adalah putas kerja al-makari sesuai dengan target. Dalam arti, ada kesempatan bersama bahwa pemerintah siap seluruh menemani medikalisme dan intoleransi. Itulah yang sangat kami harapkan, mudah-mudahan sahabat-sahabat yang datang ke sini hanya terkait untuk ingin Indonesia tetap dalam keadaan aman, nyaman. Ketika aman, kita semua, alhamdulillah wa syukur alami amatillah, beribadah, menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan keyakinan dan akidah masing-masing dalam keadaan aman, nyaman, tenang dan terperang. Buatkan para pemimpin kita diberi kekuatan dan kemampuan. Kita saling menaakan sahabat-sahabat, anaknya, cucunya, sampai hari kiamat, mendapatkan pertolongan dan rahmat serta dari Allah subhanahu wa ta'ala. Saya ajak kepada seluruh masyarakat yang hari ini adalah bersama-sama dengan alam agari, berjuang membelak kairi, berjuang membelak paca sila, berjuang membelak paca sila, berjuang membelak ujian bangsa. Kita maju terus, tidak boleh pantang mundur. Sebuah saat ada dikasih main-main, aparat negara menyelesaikan masalah ini, saya tanya, siap nggak datang kembali ke kantor? Siap nggak? Mudah-mudahan, ayo kita sama-sama dengan membaca fatihah. Setelah itu, saya ucapkan selamat, pulang, kembali ke tempat masing-masing, aman, nyaman, tenang, selamat. Sampai salam kepada keluarga sahabat-sahabat dari saya, dari wakil bupati, wakil ketua, dari semua komponen kebetulan Garut. Garut, damai, Garut, aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.